assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya masih di channel yang sama kali ini saya berada di ciamis bertujuan untuk hunting kereta api di cerahung dan petak ciamis tetapi saya singgah dulu di makam nikah rila ya akan mereview makam nikah rila karena setahun yang lalu saya pernah ke sini ya saya ini hanya ingin berbagi saja tentang rumah nikah rila yang merupakan seorang remaja yang berprestasi di bidang seni oke kita langsung saja sekarang saya berada di desa imbanagara kecamatan ciamis kabupaten ciamis tepatnya di makam nikah rila seorang remaja yang berprestasi di bidang seni baik itu seni suara maupun seorang bintang film langsung saja saya paparkan tentang profil nikah rila merupakan seorang remaja yang berprestasi pada zamannya tradenara nikahat nadila kusnadi atau nikah rila lahir di Bandung Jawa Barat 27 Desember 1975 meninggal di Bandung Jawa Barat 19 Maret 1995 pada umur 19 tahun beliau adalah seorang penyanyi pemeran dan model berkebangsaan Indonesia ia meninggal dunia pada 19 Maret 1995 ketika mobil Honda Civic yang dikenarinya menghantam beton di jalan Raden Edi Marta Dinata di kota Bandung atau yang sering kita kenal dan rm Marta Dinata banyak penghargaan yang beliau raih baik itu dalam skala internasional nasional televisi model media cetak dan lainnya patut kita contoh ya teman-teman semua tentang sosok nikah rila tentang prestasinya begitu sangat luar biasa dan yang di depan adalah tulisan para fan nikah rila dalam bentuk kreasi atas kekagumannya terhadap sosok nikah rila yang begitu luar biasa atas prestasinya dan sampai sekarang para fan sering berjarah ke sini ke makam nikah rila yang bertempat di Desa Imba Nagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Jawa Barat masa kecil dan awal kalir nikah rila nikah rila lahir dengan nama Raden Hara nikah berat Nadila Kusnadi di Bandung Jawa Barat pada tanggal 27 Desember 1975 putri dari pasangan er edi Kusnadi dan nining ningasirat sejak kecil nikah memang sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia tarik suara bakat menyanyi nikah mulai tumbuh sejak masih berumur lima tahun darah seni nikah mengalir dari kakeknya yang merupakan seorang penyanyi kerencong ketika usianya berumur lima tahun nikah sudah berani tampil menyanyi saat ada acara keluarga di rumahnya nikah kecil memang aktif dengan kegiatan-kegiatan seni dari mulai tarik suara sampai dengan menari tarian daerah niatnya menekuni panggung tarik suara semakin serius setelah ia berhasil menjadi juara harapan satu dalam ajang lagu pilihanku TVRI dan juara festival pop singer Hafmi Kodia Bandung pada tahun 1985 saat masih berusia 10 tahun nikah juga rutin mengikuti berbagai festival musik mulai dari tingkat kecamatan sekolah dan pernah mewakili provinsi Jawa Barat dalam ajang festival pop singer tingkat nasional di depan adalah makam nikah rila atau pemakaman keluarga ya karena disana juga ada makam ayahnya bersampingan dengan makam almarhum nikah rila inilah penampakan lokasi makam nikah rila yang berada di desa imbanagara kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis Jawa Barat pada tanggal 19 Maret 1995 kurang lebih pukul 06.15 pagi nikah rila meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tunggal di jalan R.E. Marta Dinata bersama manajernya Sofiatun menyimpan duka yang paling dalam bagi keluarga para fan nikah rila sahabat-sahabat nikah rila di seluruh negeri ini nikah mengalami luka parah di kepala dan memar-memar di dadanya nikah yang saat itu bersama manajernya Sofiatun baru saja kembali dari diskotik Polok isu-isu negatif seputar kematiannya berkembang di antaranya menyebutkan bahwa nikah mengendarai mobil dengan kendaraan mabuk tetapi kemudian kabar itu dibantah keras oleh pihak keluarga dan saksi kunci kecelakaan itu Sofiatun mengatakan nikah hanya meminum jus jeruk di depan saya ada pemakaman umum bernama Cidudu lokasinya berada di seberang pemakaman nikah rila pemakaman keluarga nikah rila Cidudu, Desimbang Negara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis Josh Quinn, dekan dari Fakultas Studi Asia di Universitas Nasional Australia melakukan penelitian tentang kebiasaan orang Jawa yang melakukan ziarah dan penghormatan biasanya dilakukan masyarakat Jawa kepada para orang suci muslim seperti Wali Songo dan melihat penghormatan dan banyak bukti-bukti hanya nikah rila tokoh yang lahir di kebudayaan FOP yang memiliki atau mempunyai penghormatan luar biasa selama sejarah dunia hiburan Indonesia ada hanya nikah rila lah arti satu-satunya yang mendapatkan penghormatan paling tinggi dimana setiap tanggal kelahirannya juga wapatnya selalu diperingati ini adalah makam Nika Ardila dan yang sebelah sana adalah makam ayahnya dan di pinggir-pinggirnya adalah makam keluarga Nika Ardila ya teman-teman semua pemakaman ini yang berada di Desa Imbang Negara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis silakan bagi teman-teman semua yang ingin mengunjungi atau bercerah menuakan almarhumah Nika Ardila bisa ke sini di Desa Imbang Negara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis tidak jauh dari Museum Bupati Imbang Negara dan Desa Imbang Negara, Kantor Desa Imbang Negara dan sekarang saya akan ke Kejembatan Cirong untuk hunting kereta api karena di sini tidak begitu jauh ya teman-teman semua pakai sepeda motor kurang lebih lah 10-15 menit kalau jalannya biasa oke kita otawai saja ke Jembatan Cirong saya sekarang sudah berada di Jembatan Cirong yang menunggu kereta api yang akan lewat seperti kereta api Kuto Jaya Selatan karena jam segini Kuto Jaya Selatan masuk Ciamis yang keluar dari stasiun Ciamis dan juga masih oke usahnya Kuto Jaya Selatan selamat menikmati dan sekarang saya sudah berada di petak Ciamis petak ini tidak jauh dari Jembatan Cirong saya disini menunggu Argo Willis jam segini Argo Willis biasanya menintas di petak ini oke terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini sampai detik ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya mohon apa apabila masih banyak keurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati